Intro Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show Hari ini, gitaris legendaris dunia Jimi Hendrix lahir Simak informasinya dalam Today's History Intro 18 September 1980, gitaris legendaris Jimi Hendrix tewas Akibat keracunan di Samakan Hotel London Semasa hidupnya, Jimi Hendrix meraih banyak prestasi Karena kemahirannya bermain gitar Karirnya bermusik mulai saat Hendrix bergabung dengan band The Velvetones pada 1958 8 tahun kemudian, Hendrix memutuskan untuk bersolo karir Setelah dilirik pentolan grup musik Rolling Stones, Kate Richard Ia berhasil membuat puluhan album dan tenar lewat nama Jimi Hendrix Experience Berada di puncak ketenaran membuat Jimi Hendrix lupa diri Dan mulai mengkonsumsi obat-obatan serta alkohol Kebiasaan buruk ini diduga menyebabkan kematiannya Jadi bagi anda pengenar Jimi Hendrix ini akan ada album lamanya yang akan dirilis kembali teman-teman Di tanggal 25 September itu albumnya adalah The Cry of Love dan Rainbow Bridge Yang memang sudah dirilis di tahun 71 dan tahun 70 ketika dia usianya masih 20-an hingga 27 tahun Dan juga akan ada biopic-nya juga, film yang memainkan Jimi Hendrix, tembak siapa? Ganteng pasti The Outcast Wow, Andre 3000 Andre 3000 Kapan berencana udah mulai buat pembuatan? Ini sih sudah dipilih dia, jadi kalau misalnya film rilisnya sih belum ada date-nya Tapi yang jelas dia udah harus mulai belajar Karena Andre itu kan main gitarnya pakai tangan kanan ya Nah kalau Jini kan siri Jadi dia bilang ini pressure sih sebenarnya buat saya untuk memainkan Jimi Hendrix Mestinya saya ikut casting tuh Kamu mah gak tau tuh Saya kan Kidal Iya, tapi cuma Kidalnya aja Oh iya, ya gak bisa dibawah Cuma Kidalnya Sama Kudujaan gak? Oke